Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel Jelatan Adventure ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure Makanya kalian yang belum subscribe, subscribe dari sekarang Karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan video-video yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian Yang suka traveling, hiking, bahkan yang climbing pun kita rekomendasikan Nah sekarang kita akan merekomendasikan 5 jaket terbaik Harganya murah, tapi tetap berkualitas di tahun 2020 Di sini ada beberapa merek sebenarnya Jelatan itu sebenarnya menjual beberapa merek lebih dari 10 brand Cuman di sini kita pilih jaket-jaket yang stoknya itu kemungkinan masih banyak Jadi ketika kalian nanti suka dengan jaket-jaket ini dan kalian tanya ke mimin kami Itu ready stock dan size-nya complete Tapi tetap aja, kalau pelanggan Jelatan itu biasanya ketika ngeliat postingan kita Entah itu Youtube, entah itu Instagram Ketika ngeliat dan suka barangnya itu pada gercep semua Makanya kalau kalian suka, klik aja deskripsi di bawah Nanti link pembelanjannya ada di deskripsi di video ini Jadi si jaket ini tuh ada beberapa harga Dari harga 200 ribuan sampai 400 ribu Nggak sampai 500 ribu pokoknya Jadi jaketnya itu ada yang tidak waterproof Ada yang waterproof Ada yang tanpa inner Ada yang memakai inner Innernya pun macam-macam Ada yang pakai mesh, jaring Terus ada yang pakai fleece atau bulu yang tipis Ada yang fleece-nya tebal bahkan Jadi kan sering banget yang nanya tuh Bang, jaket ini ada fleece-nya nggak? Jaket ini include inner nggak? Atau apapun kita bahas di sini pokoknya Oke, kita langsung aja ke jaket pertama Jaket yang pertama ada dari mereknya Cosmet Nah ini Cosmet nih Ini termasuk jaket Cosmet yang lumayan laris Ya paling laris lah di antara seri-seri lain Karena ini termasuk jaket yang harganya lumayan murah Ini tuh harganya tuh 399 ribu Udah include polar juga Udah include inner fleece Terus jaketnya juga waterproof Ditambah lagi ada hoodie-nya Terus bahannya juga udah waterproof Jadi paket komplit lah Untuk si jaket Cosmet ini paket komplit Jadi nih bahannya di sini nih Dia memakai bahan Taslan Jelas-jelas waterproof Terus di sini ada teknologi yang namanya Warm system Jadi warm system itu Mampu menyimpan panas dan hangat pada jaket ini Di bahannya nih Jadi ketika kalian di kondisi dingin Di pegunungan sangat cocok banget Ketika kalian pakai jaket ini Kehangatan dari jaket ini lebih besar Dibanding jaket-jaket yang lain Karena warm system tadi Terus di sini ada kompatmen Saku depan Buat nyimpan-nyimpan handphone sih cukup ya Untuk yang 6 inci di sini nih Saku juga di kiri dan kanan bawah Seperti biasa sih Terus pas kalian masukin di sini nih Ini kerasa bahan-bahan meshnya Bahan-bahan jaringnya Ini tuh diklaim waterproof untuk bahannya Tetapi ketika air itu menyentuh jahitan ini Kemungkinan akan rembes sih Karena di jahitan ini Tidak dilapisi shield waterproof Bahannya sih waterproof Cuman di jahitan ini Tidak dilapisi shield waterproof Jadi kemungkinan akan rembes pada Lubang-lubang jahitannya Lubang-lubang benang itu Oke disini ada hoodie-nya nih Disini hoodie Terus disini ada Ada Untuk mengencangkan hoodie kita juga Di kiri dan kanan Terus di bawah juga ada Untuk mengencangkan di tali pinggangnya Disini nih Untuk jaket bawahnya Di bawah tidak ada kompatmen sih Cuman pada lengan aja Paling ini ada Velcro gitu nih Tuh kayak gini nih Tidak ada velcro Tidak ada karet disini Umum sih kalau fitur-fiturnya Kita lihat di bagian dalam Nah di bagian dalamnya itu Kalian gak perlu lagi beli Inner-inner fleece atau inner bulu Karena disini udah sangat-sangat tebal Untuk bulunya disini nih Untuk inner-nya ini Jadi kemungkinan besar Kalau dipakai di perkotaan Ini gak bisa kayaknya Karena gerah banget Tapi kalau dipakai di pergunungan Atau di puncak Atau di kondisi-kondisi yang dingin Ini sangat-sangat membantu Karena bener-bener hangat Udah mah bahannya taslan Menyimpan hangat juga Dengan warm system Ditambah lagi dengan inner fleece Ini sih paket komplit sih menurut gue Paket komplit Jadi kalau kalian Tipe-tipe orang yang Tidak memisahkan inner dan jaket Outernya Yaudah sikatin aja nih Harganya Rp 399.000 Stoknya terbatas Dan Kemungkinan Size-nya itu tinggal sedikit Dibanding yang seri-seri cosmet lain Cuman ini paling laris Dan lumayan paling banyak lah Stoknya dibanding seri-seri lain Tapi tetep aja Kalau buat stoknya Terbatas juga Oke kalau kalian suka dengan jaket ini Silahkan Jadi pilih aja Cek deskripsi aja Cosmet Harganya Rp 399.000 Sikat Kita beralih ke jaket kedua Jaket kedua ada mereknya Montrek Ini pas kita pegang kayak gini nih Ini lebih berat sih Karena ada inner polarnya yang tebal tadi Atau inner fleece Terus pas kita pegang ini Bener-bener ringan sih Ini Ya kayak ultralight Cuman Kalau dari bahannya sih Tidak termasuk kategori ultralight Cuman ringan aja Pas dipegang Ini dari Montrek Ini tuh harganya itu Rp 315.000 Dan Bahannya ini Bahan-bahan nylon sih Waterproof juga bahannya Terus dibanding yang Jaket kosmet tadi Pas gue lihat pertama kali Keunggulannya Di jaket kosmet tadi Pas resleting ini tuh Tidak dilapisi dengan Shield waterproof Ini udah dilapisi dengan Shield waterproof Di Resleting utama Terus di resleting Saku bawah juga Udah dilapisi dengan Resleting waterproof Zipper waterproof Jadi kemungkinan Untuk air masuk ke dalam Aman Tapi tetep aja sih Kalau untuk di Jahitan disini nih Tidak dilapisi Shield waterproof Jadi Kemungkinan hujan-hujan Ringan aja Dan Sebentar aja Untuk ditetesi Untuk curah hujannya Karena Rembes di Resleting sih Udah gak mungkin Cuman rembesnya Di jahitan-jahitan sini Untuk fitur-fiturnya Disini ada tambahan Ini sih Ini jadi kalian bisa Kalau kalian punya Logo-logo komunitas Atau logo apapun itu Yang ada velcro-nya Kalian tinggal tempel disini nih Jadi seakan-akan Jacketnya tuh Merah kalian sendiri Sebenernya Karena montreknya Disini dikit sih Oke Di atas ada hoodie Seperti biasa Bagian bawah Gak ada ini lagi Terus di lengannya sama Velcro kayak tadi Terus kita Beralih ke dalamnya Nah ketika kalian buka Kalian akan Mendapatkan inner Tapi innernya tuh Tipis Ini innernya Oh ini bahan-bahan Mesh Cuman meshnya Rapet banget sih Kepadatannya nih Disini nih Jadi meshnya tuh Gak keliatan bolong-bolongnya Cuman keliatan Dari warnanya Jadi teksturnya tuh Agak-agak lembut banget sih Ketika kalian pake Ini sebenernya Kalau dipake untuk harian Lebih baik dibanding jaket tadi Karena bisa dipake Di kondisi panas Siang-siang Nah untuk di gunung Gue sarankan sih Memakai inner polar lagi Atau inner-inner Berbahan fleece Atau bulu Agar mengurangi Resiko hipotermia Untuk di gunung tuh Nah ini harganya 315 Dari harga beda Karena ini tanpa Inner polar Inner bulu Jadi Ini lebih mahal Karena ada inner bulunya Oke kalau kalian suka Dengan jaket ini Ini kalau gak salah sih Ada beberapa pilihan warna Makanya Chat aja untuk Di deskripsi di bawah Nanti tanya aja ke mimpinnya Ada warna apa aja Dan ada size apa aja Oke nih Jaket Montrek 319.000 Kita lanjut ke jaket ketiga Jaket ketiga ini Dari merk Montrek juga Cuman ini warnanya Lebih terang Ini warnanya Lebih glamor nih Lebih mewah nih Yang suka terang-terang Boleh deh Sikatnya gini nih Ini harganya Lebih murah Daripada yang tadi Ini tuh harganya tuh 295.000 Yang tadi tuh 315.000 Ini lebih murah ya 20.000an Paling lah Nah ini tuh Ketika kalian pegang Kayak gini Ini dari bahannya Ada dua bahan Yang dipakai sih Untuk bagian bawah ini Lebih cenderung tipis Dan ringan Ini pake nylon polyester sih Kayaknya ya Kayaknya Karena bahannya tuh Bener-bener tipis Dan ringan Terus di bahan Sebelah sininya nih Pas bagian atas Sama di ornamen Pinggirnya sini Ini tuh Lebih ke bahan tas lang Karena bahannya tuh Ketika kalian pegang tuh Tebel tapi lembut Makanya Untuk perbedaan bahannya tuh Bakalan kerasa banget Ketika kalian pegang nantinya Untuk bahan sih oke nih Waterproof juga Cuman tidak ada Shield waterproof Di ininya Di resleting Maupun di jahitannya Sama aja kayak yang tadi Cuman yang tadi tuh Ada zipper waterproof Cuman ini tanpa Zipper waterproof Tapi ini Untuk hujan-hujan ringan Masih bisa nih Untuk fiturnya sih Sama aja Untuk hoodie Terus di belakang Gak ada saku Hanya sakunya Ada tambahan Di tengah sini nih Saku dada Sama saku Di bawah sini Kita buka dalamnya coba Nah Ini bagian dalamnya Ini ketika kalian buka Kalau kayak gini tuh Ini fleece Bahan fleece Bahan-bahan bulu Tetapi bulunya lebih tipis Lebih tebal yang kosmet tetap Tapi dibanding yang montrek yang pertama Lebih enak yang ini nih Ini tuh menurut gue Cukup lah Cukup Tanpa kalian membeli inner lagi Ini cukup untuk dipakai ke gunungan Tinggal sistem layering jaketnya Kalian gunakan Untuk dasarnya Pakai base layer Untuk bagian keduanya Udah ada nih Bahan-bahan bulunya Untuk lapisan ketiganya Yaitu bahan-bahan windproof Atau bahan-bahan waterproof Oke nih Untuk bahannya Udah cukup Untuk kalian bawa ke gunung Dan Kayaknya untuk dipakai ke harian Ini Lumayan tidak terlalu gerah Dibanding yang kosmet tadi Pakalan gerah banget Kalau ini Nyaman lah Untuk motoran pun bisa Ini harganya Rp295.000 Kalau kalian suka Dan ini tuh Kalau nggak salah Ada warna birunya juga Kalian cek aja Di deskripsi Nanti tanya ke mimpinnya Aja langsung ya Oke sikat nih Kalau kalian suka Kita lanjut Kita lanjut Ke jaket keempat Nah Jaket keempat ini Dari merek Makalu Makalu Ini tuh Kalau kalian Tanya waterproof Atau tidak Ini tidak waterproof Tapi hanya Water repell Jadi Harus kalian bedakan Yang mana yang waterproof Mana yang water repellent Jadi bedanya itu Untuk waterproof itu Dapat menahan air hujan Dengan curah yang tinggi Dan lama Kalau water repellent Itu memang Kayak daun pales Jatuhnya Ketika air Ketika air Jatuh ke sini Langsung Jatuh ke bawah langsung Jadi nggak menempel ke ini Tapi kalau hujannya Deres Dan bahan ini Terus-terusan dihajar Dengan hujan Intensitas yang sangat tinggi Akan rembes-rebes juga Jadi tidak Sepenuhnya Dapat menahan air Hanya hujan-hujan Ringan saja Nah Bahan ini tuh Water repellent Jadi Ini tuh bisa dipakai Sebagai water Karena water repellent Dan windproof juga Cuma bisa difungsikan Sebagai inner juga Karena di dalamnya tuh Bahannya tuh lembut Pakai bahan-bahan Soft shield kan dia Jadi semacam polar Tapi lebih Lebih padat lagi Untuk bahannya Nah disini tuh Untuk fiturnya Ada Umum sih Ada saku di dada Sama ada saku di bagian Kiri dan kanan Ini tuh harganya itu Rp215.000 Kenapa kita rekomendasikan Ini sebagai jaket gunung Karena jaket ini tuh Bisa di semua kondisi Harian pun bisa dipakai Kalian Terus di gunung pun bisa dipakai Kalian motoran pun bisa dipakai Karena untuk jaket-jaket ini Dipakai di semua kondisi Bisa sih Karena gak terlalu berat juga Dipakai harian Dipakai ke gunung Dapat membantu Sebagai fungsi Outer atau inner Untuk dalemnya Kita lihat Nah ini tanpa inner ya Untuk dalemnya nih Tanpa inner Karena si jaket ini tuh Hanya satu layer saja Disini terus Di bagian depannya nih Ada bahan-bahan Bulu sedikit nih Di bagian dada tadi Sama ada Saku bagian Dalemnya nih Ada saku di dalam Kiri kanan Kalau kalian suka dengan Jaket-jaket model ini Yang bisa semua fungsi Kalian sikat model ini Ini tanpa hoodie ya Tuh gak ada hoodie nya di atas Oke nih Harganya itu Rp215.000 Kalian sikat Yuk Kita lanjut ke Jaket yang terakhir Dari merknya Makalu Masih dari Makalu Ini dia Ini tuh Jaket seri Solaris GTX Kenapa kita Rekomendasikan ini Karena Dari beberapa Bulan ini Atau beberapa Minggu ini Rating yang paling tinggi itu Dicapai oleh Jaket ini Ini tuh Jaket paling laris Stoknya pun Kumplit Di kita Dan Kemungkinan Ketika kalian beli Jaket ini tuh Kalian akan puas Karena Waterproof nya Teknologinya Kalian akan mendapatkan Dengan bahan yang terbaik Tetapi harganya itu Murah Ini tuh harganya itu Rp295.000 Gue jelasin nih Nah Untuk bahan luarnya Ini tuh bahannya Waterproof Dan dilapisi dengan Teknologi Gore-Tex Jadi Bahan Gore-Tex itu Biasa dipake Di jaket-jaket Kayak Salomon Kayak Burghouse Atau jaket-jaket luar Yang kemungkinan Mereka gunakan Ke gunung-gunung es Jadi dipake Di gunung-gunung Indonesia Sangat-sangat Mempuni Dan sangat-sangat Sangat-sangat Untuk si Compartmentnya sih Sama aja Disini ada Saku depan Terus ada Saku di bawah juga Terus ada Hoodie nya juga Disini Dan hoodie nya itu Bisa dilipat Nih disini nih Bisa dilipat Tapi bisa dilepas Dari jaketnya Jadi Biasanya kalo dilepas Suka ilang Suka lupa Yang pake restrating Kalau ini tuh Dilipat aja cukup Jadi kayak jaket Biasa aja Tanpa hoodie Nih disini nih Lipat aja Untuk teknologi Tadi udah dijelasin Untuk water Udah pasti waterproof Terus kita liat Ke bagian dalem ya Nah ini restratingnya Ada dua Sorry ini Nah ini Bagian dalemnya Ketika kalian liat Pasti Berbeda ya Dengan Bagian dalem Pada jaket-jaket Yang sebelumnya Karena untuk bagian dalem ini tuh Tanpa inner sama sekali Banyak yang nanya Ketika beli jaket ini Atau mau beli jaket ini Itu banyak yang nanya Bang itu jaketnya Include inner polar Atau engga Jaket ini tuh Tanpa inner polar Tanpa inner fleece Tanpa inner mesh Sekalipun Karena jaket ini tuh Memang diperuntukkan Untuk outer Untuk bagian luar Untuk bagian menahan Angin dan menahan air Nah Jaket ini tuh Mengacu ke Jaket-jaket luar Sebenernya Untuk desainnya Kalau kalian perhatikan Jaket-jaket kayak The North Face Jaket-jaket Salomon Atau apapun itu Mereka memisahkan Fungsi dari Inner-inner fleece Dengan Fungsi dari Jaket outernya Karena memang begitu Untuk sistem layering jacket Karena sistem layering jacket Itu ada tiga kan Untuk bagian dasar itu Ada base layer Bahan-bahan yang mudah kering Terus untuk lapisan kedua itu Bahan-bahan fleece Atau bahan-bahan bulu Atau yang sering kita sebut Itu bahan-bahan polar Itu bagian kedua Dan bagian ketiga Itu jaket-jaket Windproof Dan jaket-jaket Waterproof Jadi memang dipisah Ketiga fungusi itu tuh Karena supaya Sistem layering jacketnya itu Digunakan dengan benar Kebanyakan memang Untuk brand-brand kita Sekaligus tuh Jaket ini Jaket waterproofnya Udah include inner Nah si jaket Dari makalu ini Mengacu pada Jaket-jaket luar Yang mempergunakan Sistem layering jaket Dengan baik dan benar Jadi ini tanpa inner Ketika kalian beli jaket ini Kemungkinan Kalau dipakai ke gunung itu Harus membeli Inner fleece-nya lagi Atau inner-inner polar Aman banget sih Menurut gue Karena fungsi jaket ini Sebagai otter Ketika kalian dilapisi Dengan Bahan fleece Dan bahan base layer Ini akan Sangat berguna Ketika di gunung Oke nih Untuk bahannya Udah mempunih Disini ada Gortek Nah ini yang gue bilang tadi Setiap jahitannya itu Ditutup dengan Bahan-bahan seal Agar Lubang-lubang yang Kemungkinan Dimasuki oleh air itu Tertutup Dan tidak ada celah Untuk masuk ke dalam Jadi aman banget nih Kalau kalian berbisara Jaket waterproof terbaik Bang ya ini nih Kalau menurut gue ya Dibanding jaket-jaket yang Sebelumnya Kita bahas Kalau kalian suka Dengan jaket-jaket ini Kalian pilih aja Karena Tergantung selera juga Selera kalian juga Kalian membutuhkan yang mana Mungkin kalian udah Punya nih bang Gue innernya di rumah Cuman Kayaknya gue butuh Outernya aja Ya pilih jaket yang Maka lu tadi Kalau lu bilang Nuh bang Gue terbiasa beli Jaket-jaket lokal Dan include Inner Yaudah beli Jaket-jaket kosmet Atau jaket-jaket montrek Yang tadi ini Terserah kalian Kalian yang butuh Kalian yang tahu Kebutuhan kalian Pokoknya Kalau kalian suka Dengan jaket-jaket ini Kalian cek Di deskripsi di bawah aja Karena disitu Sudah ada link Pembelanjaannya Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan like dan share Mungkin teman-teman kalian Banyak yang ngebutuhin Video-video rekomendasi Barang-barang outdoor Seperti ini Makanya jangan lupa Untuk subscribe Di channel Jelatan Adventure Dan follow Instagram kami Di jelatanadventure.official Karena setiap minggunya Itu akan update terus Bahkan setiap hari Kita update Barang-barang terbaru Kalau untuk di Instagram Terus kalau untuk di Youtube Itu di update Setiap minggu 2-3 kali Oke gitu aja Kalau kalian pengen request Barang-barang apa aja Yang kalian pengen Lihat videonya Atau review Atau request Apapun video disini Kalian Ketik aja di kolom komentar Atau DM Ke Instagram kami Oke gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa